Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berencana menambah kosa kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, menjadi 250 ribu jika menang dalam Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Anies Baswedan di acara pameran kebudayaan di Tugu Kunskring, Benteng, Jakarta Pusat pada Kamis 26 Oktober 2023. Katanya, selain bahasa Indonesia, bahasa daerah juga perlu diperkaya. Bahasa daerah akan menjadi kaya jika bahasa Indonesia juga diperkaya. Menurutnya, perkembangan literatur bahasa Indonesia dapat dipercepat. Selain itu, Anies menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ia pun mencatat bahwa interaksi seluruh rakyat Indonesia dapat terjalin dalam bahasa Indonesia. Anies pun menyinggung soal peringatan 95 tahun Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda juga menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Katanya, dengan adanya bahasa persatuan itu, sekarang masyarakat Indonesia dapat melakukan diskusi hingga berdialog dengan siapa saja dan di mana saja. Anies menyatakan bahwa memperkaya bahasa Indonesia adalah tugas bersama dan salah satu caranya dengan menambah kosa kata bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!